implementasi dan evaluasi program. Saya akan persempit bahwa implementasi dan evaluasi program atau proyek ini dilakukan dalam khususnya konteks peningkatan skala inovasi. Mari kita lihat bersama apa yang akan kita bahas. Ini tujuan pembelajarannya sesi kita, sesi mentoring pada malam ini. Ini ada dua tujuan pembelajaran, dan ini tertulis di dalam panduan dari workshop dan mentoring. Yang pertama, kalau kita lihat tujuan pembelajarannya itu penekanannya pada kita bisa sama-sama sepakat tentang pentingnya implementasi dan evaluasi proyek dalam kaitannya untuk meningkatkan skala inovasi. Yang kedua, ada kata kunci yang tersirat di dalam tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kita bisa mendiskusikan apa sih komponen implementasi dan evaluasi proyek dalam inovasi ini yang perlu untuk direncanakan, perlu untuk kemudian nantinya diimplementasikan. Bapak-Ibu semua, sebagai sumber pembelajaran, saya banyak memakai selain tentu saja panduan workshop SIHAI Indonesia, kita juga bisa melihat case study yang ada, sudah ditulis oleh WHO TDR, sebagai juga komparasi nantinya, apa sih yang harus kita pikirkan, rencanakan, tuliskan dalam case study. Selain itu ada kerangka konsep yang saya ambil dari WSO Exponet, ini ada dua dokumen yang sangat menarik untuk kita pakai sebagai acuan kita untuk memahami bersama dan juga untuk berdiskusi, serta di website atau laman SIHAI, itu ada tautan juga yang banyak sekali memasukkan beberapa referensi terkait monitoring evaluation framework. Ada dari USAID, UNDP, dan sebagainya. Bapak-Ibu bisa mengacu juga di sumber ini. Oke, mari kita pahamkan bersama dulu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan peningkatan skala. Jadi peningkatan skala itu, atau kalau banyak ditulis di dalam dokumen-dokumen di SIHAI, itu ada kata scaling up. Ini yang scaling up saya terjemahkan menjadi peningkatan skala. Jadi suatu inovasi, termasuk inovasi sosial yang Bapak-Ibu sudah inisiasi, ini sebetulnya ekspektasinya adalah bisa dilakukan peningkatan skala, atau bisa, nanti ada beberapa macam ya peningkatan skala. Jadi artinya inovasi ini, ini sebetulnya kita berharap bisa untuk ditingkatkan skalanya. Nah, di dalam proses peningkatan skala ini ada beberapa hal yang perlu kita detilkan. Jadi supaya kita bisa meningkatkan skala dengan baik, ini ada beberapa hal yang perlu kita detilkan, sehingga nanti dalam perencanaan, implementasi, evaluasi, hal-hal itu ter-cover. Yang pertama adalah yang disebut dengan elemen atau komponen scaling up. Yang kedua adalah di aspek strategi melakukan scaling up. Kita mulai dari dulu dengan elemen scaling up, atau elemen peningkatan skala. Jadi kalau untuk meningkatkan skala itu, kita harus tahu dulu beberapa hal dari elemen ini. Pertama adalah soal inovasinya itu sendiri. Yang kedua adalah tentang tim dan narasumber yang terlibat di dalam inovasi tersebut, dan proses peningkatan skalanya. Kemudian ada user, organisasi user, dan lingkungan. Lalu nanti kita juga harus bisa mendetilkan sebetulnya kalau kita mau meningkatkan skala ini, tipenya yang mana. Karena ada beberapa sebenarnya tipe dari peningkatan skala. Dan nanti untuk setiap tipe ini, kita harus mempersiapkan empat macam strategi ini. Jadi strategi diseminasi dan advokasinya, lalu proses organisasinya, mobilisasi sumber daya atau juga pembiayaan, dan yang keempat adalah monitoring evaluasi. Jadi strategi peningkatan skala itu ada empat hal yang perlu untuk dipersiapkan dan diimplementasikan juga tentunya. Yuk kita lihat satu-satu ya di komponen scaling up-nya. Nah ini, jadi komponen scaling up yang di bagian atas ini kita lihat. Yang pertama adalah inovasinya. Yang disebut dengan inovasi di sini adalah biasanya semacam paket intervensi. Jadi di dalam inovasi di situ ada intervensi-intervensi yang disusunnya menjadi satu paket. Nah paket intervensi ini disebut inovasi karena dia dianggap baru ya. Nah Bapak-Ibu sekalian sudah masuk di sesi workshop Sihai ini tentu saja inovasi yang kemarin diusulkan itu dianggap memang ada hal yang baru. Dan tentu saja dianggap potensial untuk ditingkatkan skalanya agar bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Yang kedua, tim ini termasuk narasumber. Jadi kalau kita punya satu inovasi termasuk inovasi sosial, maka kita pun juga harus mendefinisikan sebetulnya siapa sih yang melakukan inovasi itu. Siapa yang menyelenggarakan termasuk siapa narasumber pakar yang dilibatkan di dalam pengembangan inovasinya. Yang ketiga, kita harus tahu ini usernya siapa sih. Yang dimasuk dengan user ini adalah organisasi pengguna. Jadi di dalam konteks peningkatan skala, yang dimasuk dengan usernya nantinya adalah siapa yang akan kemudian meneruskan scaling up-nya ini. Targetnya itu siapa. Ini bisa macam-macam, bisa tergantung inovasinya. Tergantung inovasinya. Bisa saja kementerian kesehatan, bisa saja dinas kesehatan. Jadi bisa saja skalanya memang targetnya nasional, tapi bisa juga target untuk inovasinya memang di tingkat lokal. Kemudian bisa juga lembaga yang non-pemerintah atau swasta. Atau mix betulnya. Kemudian yang lain adalah lingkungan. Nah lingkungan ini yang dimaksud adalah adanya kebijakan, birokrasi, kondisi ekonomi sosial budaya, kebutuhan masyarakat, dan sebagainya. Nah ini Bapak-Ibu saya lihat di proposal yang diusulkan ke Sihai ini sudah menjelaskan. Memang proposal itu dibuat supaya jelas elemen-elemennya ini dideskripsikan. Inovasinya apa, siapa yang menyanggarakan target, target organisasinya siapa. Ini yang mungkin nanti perlu dipertajam lagi ketika Bapak-Ibu menulis case study-nya. Lalu mengapa ada inovasi itu? Lingkungannya seperti apa? Nah ini yang mungkin juga perlu dipertajam di elemen peningkatan skala. Sebagian besar proposal ini sudah menuliskan inovasinya dengan balik. Tim dan arah sumber juga sudah dijelaskan. Tapi mungkin yang poin ketiga dan keempat ini perlu untuk ditajamkan lagi. Jadi sebenarnya target user organisasi penggunanya itu siapa. Lalu juga lingkungannya. Nah berikutnya setelah elemen peningkatan skala kita harus juga bisa sebetulnya menyebutkan kita itu nantinya. Karena di workshop Sihai ini penulisan case study ini kan diharapkan adalah nanti inovasi itu bisa ditingkatkan skalanya. Nah sebetulnya peningkatan skala itu jenisnya kalau menurut konsep ini yang di expanded WHO ada empat macam. Jadi peningkatan skala itu bisa sifatnya vertikal, bisa sifatnya horizontal, bisa sifatnya diversifikasi, atau istilah lainnya functional, atau grafting, atau sifatnya spontan. yang spontan ini peningkatan skala yang tidak direncanakan. Sudah tiba-tiba ini saja, skalanya sudah lebih luas. Tanpa ada satu upaya strategi tertentu untuk melakukan peningkatan skala. spontan saja. Nah tentu di sini kita nggak akan bahas yang spontan. Karena sebenarnya proyek Sihai ini tujuannya adalah melakukan pendampingan pada Bapak-Ibu sebagai inovator untuk bisa melakukan ini, scaling up. Kalau yang lain selain spontan adalah diversifikasi. Diversifikasi itu adalah sebetulnya hanya sebuah tambahan gitu ya. Tambahan dari apa yang sudah ada. Jadi satu program yang sudah ada, lalu dimodifikasi saja. Ada inovasi baru yang ditempelkan di situ. Itu namanya diversifikasi. Itu juga disebut sebagai satu tipe peningkatan skala. Tapi mungkin sebagian besar dari Bapak-Ibu nantinya akan berpikir tentang peningkatan skala yang tipenya vertikal dan horizontal. Peningkatan skala vertikal itu maksudnya adalah inovasi sosial yang sudah diinisiasi itu bisa kemudian menjadi suatu hal yang terstruktur di dalam sistem melalui sebuah kebijakan atau perubahan penganggaran. Jadi membawa perubahan pada sistem itu sendiri. Itu yang disebut dengan peningkatan vertikal. Mungkin kalau saya berikan contoh ya, peningkatan skala vertikal itu kalau selama pandemi COVID-19 ini terjadi. Misalnya digital health, dulu Halodoc itu kan inovasi misalnya. Tapi kemudian dia dimasukkan. Nantinya dia merubah sistem di dalam misalnya penanganan pasien COVID-19 yang dia isolasi mandiri di rumah pemerintah. kemudian melakukan perubahan pada tata cara melakukan pengelolaan pasien dengan COVID-19 yang ringan. Dengan menggunakan inovasi digital health seperti Halodoc. Ini disebut vertikal scaling up. kemudian horizontal. Horizontal itu nama lainnya adalah replikasi atau ekspansi. Ini juga banyak dilakukan. Saya kira inovasi yang Bapak-Ibu lakukan ini beberapa proposal saya baca sebetulnya sudah ada yang sudah mengalami replikasi atau scaling up horizontal. Dari yang semula satu kabupaten jadi dua kabupaten sebagai lokus. Jadi inovasinya pertama satu kabupaten jadi dua lokus kabupaten. Ini sudah termasuk peningkatan skala secara horizontal. Jadi pada malam ini mungkin kita akan lebih banyak mendiskusikan strategi scaling up untuk yang tipe vertikal dan tipe horizontal. Kita tidak mendiskusikan yang diversifikasi atau yang spontan. Nah ini ya Bapak-Ibu kembali ke gambar ini. Jadi kalau kita mau melakukan scaling up vertikal ataupun horizontal ada strategi yang harus kita rencanakan, kita implementasikan. Yaitu ini ada empat macam. Jadi kita sebagai inovator harus mikir sampai ke sini. Strategi diseminasi advokasinya apa? Strategi untuk proses organisasinya apa? Strategi untuk mobilisasi sumber daya dan biayanya gimana nanti? Kemudian juga monitoring evaluasinya. Supaya bisa melakukan strategi tentu saja yang di sini harus jelas dulu ya. Elemen scaling up-nya harus jelas dulu. Karena dari sini, dari sebuah, ini semacam kalau menurut saya gini. Ini reset-nya gitu. Di sini elemen scaling up-nya. kayak gradien-nya, bumbunya gitu. Jadi komponen atau scaling up itu ya harus jelas inovasinya apa, timnya, sumber daya, tim dan narasumber atau partner-nya. Kemudian juga usernya siapa ya. Kemudian perubahan apa yang akan disasar. Ini harus jelas ini elemen scaling up-nya. Lalu kita harus bisa menentukan ya tipe scaling up-nya apa. Bisakah horizontal dan vertical sekaligus? Mungkin bisa. Kalau ada sumber dayanya, mungkin bisa. Karena untuk itu berarti kita juga harus merancang strategi ini. Keempatnya ini mungkin akan ada. Secara umum mungkin ada yang sama, tetapi bisa saja ada strategi yang berbeda antara vertical scaling up dengan horizontal scaling up. Oke. Sekarang kita masuk ke sini ya. Yang di bagian bawah tentang strategi scaling up. Jadi ada empat macam. Diseminasi advokasi, proses organisasi, mobilisasi sumber daya dan pembiayaan, dan monitoring evaluasi. Kita lihat. Ini ada beberapa contoh. Jadi kita akan malam ini diskusi yang dua tipe. Yang peningkatan skala secara vertikal dan horizontal. Ini ada beberapa contoh yang diberikan di dalam framework tadi. Oke. Area strateginya kan ada empat tadi. Nah ini contoh-contohnya. Atau detailnya. Jadi soal diseminasi dan advokasi ini kita harus bisa memikirkan ini nanti pendekatan advokasinya seperti apa. Pendekatan advokasi itu termasuk apakah kita mau pakai saluran advokasi yang formal atau informal. Sebagai contoh, saya punya mahasiswa S2. Waktu itu di kelas dia cerita. Waktu itu saya ngajar di S2 Gizi di UNS. Salah satu pertanyaan diskusi, saya minta mereka untuk cerita. Nah sebetulnya problem Gizi di wilayahnya apa dan sama ini apakah ada inovasi yang mereka sudah ketahui atau bahkan mereka lakukan sendiri untuk mengatasi masalah itu. Lalu bagaimana mereka mencoba untuk melakukan advokasi agar inovasi itu bisa direkognisi oleh setidaknya stakeholder lokal. Nah ada satu mahasiswa yang sangat menarik ceritanya adalah dia menggunakan saluran advokasi informal. Jadi waktu itu dia melakukan pendekatan karena dia aktif di dalam kegiatan PKK. Jadi dia itu selain bekerja untuk dinas kesehatan, dia di lingkungannya dia aktif sekali di kegiatan PKK. Sampai dia kenal Ibu Bupati itu kan menjadi Ibu Ketua Penggerak PKK di kabupatenya. Nah dia mengatakan, saya berulang kali itu melakukan advokasi formal itu justru nggak berhasil Bu Ari. Saya lewat jalur dinas kesehatan, hearing, DPRD, itu nggak berhasil. Tapi kemudian saya memberanikan diri nih untuk mendekati Ibu Bupati itu waktu ada satu pertemuan, pertemuan PKK di kabupaten itu. Lalu dia minta waktu untuk bisa ketemu Ibu Bupati dan bercerita tentang masalah gisi yang ada di lokal, konsep inovasi yang dia tawarkan, dan sebagainya. Dan itu malah berhasil. Jadi seringkali kadang-kadang saluran advokasi informal itu kuat. Nah ini contoh saja. Ini kalau mau memang peningkatan skala vertikal. Jadi kan definisinya kalau peningkatan skala vertikal itu bagaimana inovasi itu bisa menjadi bagian dari perubahan dari sistem yang ada. Jadi setelah itu Ibu Bupati membuat suatu program gitu ya, yang kemudian menjadi program unggulannya Pak Bupati. gitu ya tentang program gisi. Nah itu berarti terjadi suatu proses diseminasi advokasi untuk peningkatan skala secara vertikal. Yang kedua, kalau kita memang targetnya melakukan peningkatan skala vertikal, di dalam strategi untuk proses organisasi, kita juga harus bisa menstrukturkan. Ini nanti kalau jadi kegiatan vertikal tadi, peningkatan skala vertikal, artinya masuk menjadi bagian dari sistem itu sendiri, siapa sih yang menjadi penanggung jawab kegiatan, dukungan teknisnya apa, dan sebagainya. Itu konsep itu harus ada gitu di dalam strategi peningkatan skalanya kalau vertikal. Jadi seperti tadi contoh yang saya berikan itu ya mahasiswa S2 saya itu, ya dia kemudian kan bisa mengusulkan gitu ya. Jadi proses organisasinya dia bisa, ini kalau memang penanggung jawabnya Ibu Bupati sekaligus ya berarti itu sudah masuk di situ. Dukungan teknisnya dia bisa menjelaskan mungkin ada konsep-konsep yang dia sudah punya gitu selama ini. Yang ketiga adalah mobilisasi sumber daya pembiayaan. Nah ini tentu saja di dalam proses diseminasi advokasi bisa saja menyasar sampai memastikan sumber daya untuk memicu perubahan. Nah kalau yang contoh yang mahasiswa saya tadi mungkin itu terjadi ini ya, sangat informal sehingga mungkin di sini mobilisasi sumber dayanya yang dia lakukan mungkin tidak terlalu banyak gitu di dalam strategi ini. Tapi mungkin kalau kita lakukan secara formal ya kita harus rancang ya termasuk pembiayaannya. Kemudian monitoring evaluasi. Jadi setiap proyek, setiap program itu termasuk strategi peningkatan skalanya harus dipikirkan bagaimana monitoringnya. Jadi ibaratnya kalau kita mau melakukan peningkatan skala secara vertikal, inovasi itu menjadi bagian dari sistem itu, kita pun masih tidak kehilangan lacak gitu ya. Kehilangan lacak inovasi itu nanti sebetulnya seperti apa ketika sudah masuk di sistem. Jadi kita harus punya rancangan tentang bagaimana indikatornya supaya kita tahu inovasi itu memang berjalan. walaupun dia menjadi bagian dari sistem, dia berjalan dengan baik. Indikatornya apa, caranya memonitor bagaimana, lalu kita juga bahkan harus bisa masih bisa mengevaluasi gitu ya, apa yang menjadi tantangan dari implementasi inovasi itu meskipun sudah ditempelkan atau menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Oke, saya lanjutkan dulu ya, dengan peningkatan skala secara horizontal. Nah, strateginya sama areanya ada empat ini. Mungkin ada hal yang sama juga gitu, tetapi mungkin ada hal yang berbeda. Kalau tadi diseminasi dan advokasinya mungkin kalau ini sifatnya kan replikasi. Berarti target advokasinya berbeda mungkin ya, karena kita berpikir pada menambah, menambah lokus, menambah cakupan dari inovasinya ini yang semula misalnya dari satu puskesmas jadi ke dua puskesmas, berarti tetap harus ada diseminasi dan advokasi, tetapi mungkin kontennya berbeda dibanding dengan peningkatan skala yang ketikal tentu saja. Nah, di sini penting adanya, karena kita mau mencoba memperbanyak inovasi ini ke lokus yang berbeda, maka seringkali pendekatannya adalah kita harus mengenalkan inovasi ini pada stakeholder yang baru dengan pada lokus yang baru yang mungkin konteksnya berbeda. Mungkin ada konteks itu adalah keadaan situasi kondisi lahir ya, di dalam entah itu di komunitas atau di dalam struktur kelembagaan mungkin sedikit ada yang berbeda. Nah, berarti mungkin kita perlu ada mengenalkan inovasi ini pada konteks yang berbeda. Stakeholdernya bisa berbeda ya, karakternya bisa berbeda. Nah, di sini pendekatan-pendekatan semacam misalnya diseminasi advokasi dengan policy brief, kemudian materi KIE dan sebagainya ini menjadi hal yang tools ya, jadi sebuah alat untuk diseminasi dan advokasi. Dan dia mungkin saja karena kita peningkatan skalanya horizontal ini stakeholder yang kita hadapi itu lebih banyak mungkin daripada yang peningkatan skala secara ketika. Sehingga seringkali kita harus membuat strategi komunikasi lebih dari satu, karena audiensnya, jenisnya lebih dari satu. Kalau kita mau replikasi ke lokus yang berbeda, dan pendekatannya stakeholder-nya bisa dari yang di struktur birokrasi pemerintahan, bisa juga di tokoh masyarakat, ya ini berbeda-beda, sehingga advokasinya berbeda, diseminasinya berbeda. Kemudian proses organisasinya ini juga karakternya berbeda, karena kita lebih memikirkan misalnya karena ini sifatnya peningkatan skala horizontal, replikasi, maka kita mikirnya mau berapa lokus nih kita akan replikasi, periode waktunya kapan, implementasinya nanti gimana, bertahap atau cepat gitu prosesnya yang kita harapkan. Atau mungkin kita juga punya satu pentahapan gitu ya. Ekspektasi jangka pendeknya apa, menengah apa, panjang apa. Dan kita harus menyadari satu konteks di satu lokus akan berbeda dengan konteks di lokus yang lain. Ini contoh ya, saya sekarang ada penelitian tuh sama-sama di Jawa tuh ternyata beda banget, atau sama di kabupaten yang sama sebenarnya, di kabupaten Batang. Pendekatan dari satu masyarakat di puskesmas dengan puskesmas yang lain itu ternyata beda. Karena ada puskesmas yang lain itu, wilayahnya itu misalnya mayoritas nelayan. Yang puskesmas yang satu enggak gitu, yang biasa petani. Yang susah ini, yang nelayan tuh ternyata misalnya stakeholder-nya beda ya. Kalau yang komunitas petani itu lebih gampang dikoordinasi. Tokoh masyarakatnya ini sesuai dengan struktur masyarakat tuh ya Pak RW, Pak RT. Tapi yang masyarakat nelayan ini ternyata berbeda. Mereka aja ternyata ngumpul barengnya hanya setiap Kamis malam, itu pun karena biasanya tidak melaut. Lalu kita tanya lagi, terus koordinatornya siapa kalau di sini ada kegiatan? Terus mereka bilang, oh enggak ada. Jadi lebih pada tokoh-tokoh agama yang ada di desa nelayan itu. Jadi kadang-kadang konteks itu berbeda, sehingga kalau kita melakukan, kalau kita bawa hal yang serupa pada konteks peningkatan skala, atau replikasi inovasi, kita juga harus siap bahwa mungkin ada lokus dengan karakter yang berbeda. Sehingga proses organisasinya akan berbeda. Kalau tadi misalnya saya replikasi pada konteks yang komunitasnya petani tadi, mungkin akan lebih mudah karena saya bisa koordinasi langsung dengan Pak Ketua RT, Ketua RB. Tapi kalau di nelayan tadi, pendekatan saya harus ke tokoh agamanya justru. Itu misalnya. Dan kadang-kadang karena perbedaan konteks itu, inovasi tadi, paket intervensinya tadi, bisa saja mengalami adaptasi. Jadi karena kita supaya ini bisa direplikasi, bisa cocok dengan keadaan setempat, ya kadang-kadang mungkin saja modifikasi diperlukan. Apakah ada mitra yang baru ini tadi? Mungkin kalau tadi, saya mau replikasi inovasi saya di wilayah nelayan tadi, ternyata pendekatannya berbeda. Tokoh agama harus didekati. Lalu justru kader kesehatan di situ tidak berfungsi. Itu yang saya hadapi, contoh yang saya hadapi. Yang berfungsi adalah bidan wilayah. Jadi hal-hal seperti ini harus kita perhitungkan. Lalu juga kita akan berpikir pendekatannya partisipatif atau tidak. Apakah kita menggunakan struktur ini, atau kita ada suatu cara untuk melakukan proses organisasinya secara lebih partisipatif. Tentang mobilisasi sumber daya, karena ini sifatnya peningkatan skala horizontal yang harus kita persiapkan dalam implementasi. Apakah biayanya akan sama untuk setiap flokus? Apakah bisa dilakukan efisiensi? Tentu saja kalau kita sebagai inovator tidak harus mikir. Inovasi ini bagaimana bisa kita tingkatkan skalanya, tapi efisien. Jadi kita harus mikir juga bagaimana caranya kita bisa lebih efisien. Ada sumber daya enggak di lokus itu? Ada pendanaan lain yang bisa ditandemkan enggak dengan mungkin sumber daya yang kita punya? Hal-hal seperti ini perlu untuk diperhitungkan. Kemudian tentang monitoring evaluasi, sebenarnya prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Meskipun ini sudah direplikasi, tapi kita harus bisa melacak. Apakah si inovasi ini memang berjalan sesuai dengan konsepnya atau tidak. Di tempat yang baru, di lokus yang baru ini sama apa enggak. Jadi kita juga harus ada indikator. Indikator ini bisa macam-macam. Nanti kita akan lebih jauh, detail lebih jauh di situ. Sekarang ini bagian yang terakhir dari materi saya. Tentang monitoring dan evaluasi. Tadi salah satu strategi peningkatan skala itu adalah kita harus tahu monitoring dan evaluasi ini bagaimana. Nah, tentu waktu kita menyusun inovasi ya Bapak-Ibu. Ini juga sudah saya baca di proposalnya. Bapak-Ibu menuliskan tentang goal. Goal ini kalau saya terjemahkan tujuan umum. Goal ini sebuah pernyataan yang biasanya cepatnya visioner, ke depan, jangka panjang. Kemudian ada juga objektif. Objektif itu dia sebuah tujuan yang lebih jangka pendek. Saya sebut tujuan khusus kalau saya terjemahkan. Nah, lalu goal yang kemudian diure menjadi objektif, dan kalau didetailkan lagi adalah intervensinya tadi. Karena inovasi itu kan terdiri dari paket, intervensi. Intervensinya apa saja dan kegiatannya apa. Ini di masing-masing tahapan sebenarnya kita bisa memasang indikator. Indikator adalah sebuah ukuran untuk kita memastikan bahwa goalnya tercapai enggak, objektifnya tercapai enggak, intervensinya jalan dengan baik enggak. Nah, kalau di bahasa lock frame monitoring evaluasi, lock frame itu kerangka gitu ya. kerangka indikator di dalam manajemen proyek atau program. Itu sering disebut lock frame. Ada istilah input, proses, output, outcome, dan impact. Jadi input ini adalah masukan ya. Hal-hal yang kita perlukan untuk bisa menjalankan intervensi itu. Proses ya, indikator yang bisa memberikan gambaran tentang bagaimana jalannya, kegiatannya. Lalu output adalah hasil langsung dari kegiatan. Outcome adalah indikator outcome berarti ukuran ketercapaian dari tujuan khusus tadi. Ini biasanya jangka menengah. kemudian goal ini akan kelihatan apakah tercapai atau tidak kita kalau bisa mengukur indikator impact. Nah, ini semacam contoh saja. Di dalam monitoring dan evaluasi, kita bisa masang indikator-indikator ini. Ini contohnya, kalau kita mau peningkatan skala vertikal misalnya. Kita inputnya misalnya dokumen surat dukungan dari organisasi pengguna atau mereka yang interes gitu ya. Atau pihak-pihak yang interes misalnya. Bepeda memberikan surat dukungan misalnya gitu. Itu bisa berupa berarti indikator input. Dan sebagainya, termasuk pendanaan dan sebagainya. Itu bisa di indikator input. Indikator proses itu ada banyak sebetulnya. Nah, ini saya kenalkan beberapa ya. Yang sebetulnya ini juga penting sekali dalam peningkatan skala. Contohnya, kalau kita lakukan peningkatan skala horizontal itu kita bisa mengukur yang namanya fidelity. Fidelity itu adalah kesamaan implementasi dengan rencana. Atau kalau kita sudah punya pilotnya inovasi sosial yang di awal kita sebut pilot gitu. Atau di buku-buku sering disebut juga proof of concept project. Jadi proyek yang masih sifatnya untuk membuktikan aja bahwa inovasi ini jalan gitu ya. Nah, kalau kita ringkatkan skalanya, kita bisa menilai apakah implementasi yang baru ini, sudah kita replikasi ini, sama nggak dengan apa yang ada di dalam pilot. Lalu kita juga bisa mengukur yang namanya cost biaya. Karena ini juga penting di dalam sebuah inovasi ya. Karena kalau kita mau tingkatkan skala secara vertikal. Jadi masih ingat ya, peningkatan skala vertikal itu adalah menempelkan, memasukkan inovasi kepada sistem. Itu kita sering ditanya, biayanya berapa sih bikin inovasi itu? Nah, jadi sebenarnya biaya, cost, unit cost misalnya, ini menjadi penting untuk diukur gitu sebagai indikator proses. Kemudian output. Indikator output ya, Bapak-Ibu pasti sudah jago nih soal ini ya. Jadi indikator yang bisa diukur sebagai luaran langsung dari kegiatan. Nah, indikator outcome tadi nyambungnya dengan objektif. Jadi misalnya perbaikan kualitas hidup pasien, perbaikan mutu layanan, perubahan perilaku. Nah ini di proposal Bapak-Ibu yang masuk di workshop SIHA ini, saya lihat sudah banyak yang mencantumkan indikator-indikator ini. Tetapi mungkin sifatnya sebagian masih kualitatif. Jadi sebetulnya di dalam monitoring evaluasi memang kita bisa pakai data kualitatif maupun data kualitatif. Nah, kalau kita bisa sampai mengukur impact ini akan lebih kuat lagi nih, inovasi sosial. Nah, kalau sebuah inovasi sosial, terutama dalam bidang kesehatan, ini punya impact yang di sisi sosial maupun di sisi kesehatannya, misalnya. Ini bisa dicoba untuk diukur. Misalnya ini impact kesehatan, perbaikan indikator angka kematian ibu bayi di wilayah itu. Itu sudah impact. Karena untuk bisa merubah itu mungkin butuh lebih dari tiga tahun untuk bisa inovasi, bisa sampai menurunkan angka kematian, misalnya. Kemudian, perbaikan akses ekonomi, misalnya. Ada inovasi, misalnya, untuk memberdayakan secara ekonomi, pasien, misalnya. Nah, ini dia punya dua macam impact kemungkinan. Impact kesehatan dan impact pada sosial. Oke. Ini yang terakhir. Jadi, saya kemudian terakhir melihat panduan workshop ini. Bapak-Ibu, kalau di panduan ini, Bapak-Ibu sudah diminta menuliskan nanti di case tadi. Ini ada di halaman lima dari panduan itu. Jadi, panduan itu di halaman lima ini sebenarnya kalau disandingkan dengan framework atau kerangka konsep tentang peningkatan skala yang tadi digunakan nih dari Expanded WSO. Ini sudah cocok nih. Jadi, kalau ditata melihat framework ini, semua detil-detil yang di halaman lima itu sudah ada semua. Jadi, saya kira Bapak-Ibu bisa mengikuti panduan ini, panduan si Hai itu, ketika mendetilkan case tadinya. Jadi, kita harus bisa menjelaskan inovasi sosial itu, kita itu apa sih? Komponennya apa? Bagaimana cara melaksanakannya? Model bisnisnya gimana? Itu semua tentang innovation. Lalu, di halaman lima itu juga ditulis kan. Analisis situasi kebijakan, kondisi sosial, ekonomi budaya, kebutuhan masyarakat, tantangan untuk meningkatkan skala, itu sebenarnya tentang environment. Lalu, siapa pengguna inovasi sosial yang dimaksud? Ini di halaman lima ditulis begitu. Ini soal user organization. Siapa pelaksananya? Resource team. Jadi, kalau Bapak-Ibu nanti di dalam menuliskan case tadinya, sudah mengikuti panduan ini, sebenarnya sudah menjelaskan elemen scaling up-nya. Kemudian, juga, menurut saya di dalam case tadi ini Bapak-Ibu bisa mempertegas proses scaling up yang mungkin sudah dilakukan, karena sebagian dari Bapak-Ibu sudah melakukan, itu tipe scaling up yang mana, atau yang diharapkan ke depan yang mana, itu juga boleh. Jadi, bisa vertikal, atau horizontal, atau diversifikasi. Lalu, Bapak-Ibu bisa menuliskan strategi dari scaling up-nya. Diseminasi advokasinya bagaimana, proses organisasinya bagaimana, cara menggerakkan sumber dayanya bagaimana, bagaimana agar berkelanjutan. Ini ada di halaman lima juga. Bagaimana cara monitoring evaluasinya. Ini juga harus terlihat. Kalau Bapak-Ibu membaca contoh case tadi yang sudah ada itu, silakan dilihat narasinya itu. Di dalam narasi ini, hal-hal tadi yang poin-poin ini semuanya ada di situ. Cuman diceritakan ini ya, sebagai naratif. Nah, besok dengan Pak Rival, Bapak-Ibu akan difasilitasi untuk bisa menulis, menulis, menceritakan inovasi itu dengan baik. Saya kira saya berhenti dulu di sini. Saya lihat di dalam chat ada komen. Oke, kita bahas ya. Oke, terima kasih Pak Didi. Jadi, Pak Didi, dari Harapan Vianya. Ada program posyandu jalanan yang sudah berjalan lebih dari satu tahun. Jadi, saat ini struggling untuk tetap konsisten ke mas komunitas marginal. Oke, kira-kira kapan scaling up yang tepat dengan situasi yang kami hadapi. Oke, Pak Didi, boleh open microphone, Pak. Setelah mendengarkan materi tadi, menurut Pak Didi, jawabannya gimana nih? Karena mungkin jawabannya itu seharusnya yang tahu Pak Didi nih. Setelah mempertimbangkan lingkungan tadi ya. Terutama lingkungan nih. Silahkan, Pak Didi. Ya, sebenarnya kalau dari materi memang tidak memberikan kami sebuah jawaban yang pasti ya. Karena kami harus melihat lagi apa namanya resource di dalam internal kami gitu. Tapi materi malam ini sebenarnya materi yang bagi saya sendiri cukup baru gitu. Karena kami biasanya jarang berdiskusi dengan teori-teori seperti ini gitu. Jadi, masukan yang cukup bagus juga bagi kami sendiri gitu. Tapi memang saya nggak tahu juga sih ya, karena kami merasa bahwa inovasi yang kami lakukan ini kan masih cukup baru gitu. Dan si Hi kemudian memberikan sebuah input bahwa ini mungkin saatnya untuk scaling gitu. Tapi kami masih bertanya sih, apakah inovasi yang kami lakukan itu sudah siap gitu untuk scaling? Karena kami sendiri masih cukup struggling gitu. Jadi mungkin kalau Ibu Ari bisa kasih semacam masukan gitu secara normatif seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Didi. Oke, memang saya ini ya. Saya kalau ngajar itu juga, mungkin salah satu murid saya ada di sini malam ini. Saya kalau ngajar itu tidak pernah memberi jawaban. Itu karakter dari sesi saya. Jadi, tetapi saya berharap sesi saya itu bisa memicu kita semua untuk berpikir tentang jawaban itu. Nah, saya setuju Pak Didi memang belum bisa dijawab pada malam ini. Tetapi setidaknya nanti saya berharap Pak Didi bisa mencoba, saya tayangkan lagi ya, mencoba untuk mencari jawaban itu dengan merefleksikan ini. Menurut saya kalau pertanyaannya apakah sudah siap, maka menurut saya yang harus dicek dulu adalah elemen scaling up-nya ini gimana sih situasinya saat ini. Satu, inovasinya sudah firm, sudah solid enggak? Jadi di sini kan inovasi itu terdiri dari paket intervensi. Paket intervensinya bisa enggak dijelaskan dengan ini ya, dengan rigid gitu. Oh, memang inovasi saya itu ada satu, dua, tiga, empat. Ada training, ada ini, ada ini, ada ini. Itu kalau di inovasi. Termasuk, oh ini caranya menjalankannya gimana? Ini yang harus didetailkan dulu. Jadi elemen scaling up-nya harus diperjelasin. Kemudian siapa sih yang ngelakuin? Usernya siapa? Kalau kita paham betul ini usernya yang ini, yang organisasi yang ini, maka ya kita akan punya, kemudian punya pemikiran. Ini nanti tipe scaling up-nya yang seperti apa? Mau vertikal, atau horizontal, atau diversifikasi. Kemudian ya environment-nya, policy-nya gimana saat ini? Apa peluangnya dari kondisi environment ini di dalam scaling up? Itu sih Pak Didin. Jadi, coba dipikirkan nih. Jadi, kita, terutama saya sih, malam ini mengajak Bapak-Ibu semua yang mungkin lebih banyak bekerja di grassroot. Merefleksikan teori itu ada manfaatnya sih. Paling tidak membuat apa yang kita jalankan ini lebih terstruktur saja. Jadi, kalau tadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk scaling up? Mungkin saja sudah siap sebetulnya, tapi ini perlu didetailkan dulu. Karena ibaratnya gini, karena saya emak-emak, saya pakai ilustrasi gini. Bikin kue, bikin donat. Ibaratnya bikin donat, kita mau replikasi ya, bikin donatnya enggak hanya satu gitu. Kan harus jelas ya, donatnya itu bentuknya kayak apa. Kemudian, tadi proses masaknya gimana, itu harus jelas. Sebelum saya bisa membuat donat-donat yang lain itu, yang kedua, ketiga itu kan adonannya, resepnya gimana, dan sebagainya. Itu harus jelas dulu. Itu Pak Didin, mungkin jawaban saya tidak menjawab langsung, tapi saya memicu Pak Didin dan tim bisa memikirkan itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Ari. Sama satu hal lagi, Bu Ari, terkait monitoring dan evaluasi. lembaga kami selalu menempatkan pertanggung jawaban program itu kepada komunitas marginal, kepada komunitas yang kami dampingi selama ini. Nah, kami pernah melakukan evaluasi untuk kegiatan posyelur jalanan, ya kan, dengan waktu itu dengan model wancara, gitu. Nah, tapi ternyata dalam prosesnya kami mendapatkan sebuah fakta bahwa teman-teman kami ini agak sedikit trauma dalam tanda kutip, karena mereka itu sering menjadi objek penelitian, gitu. Sehingga ketika kami coba bertanya-tanya, mereka selalu bertanya, ini buat penelitian apa ya, Mas, ya, gitu. Nanti, apakah aku dapat sesuatu dari sini? Nah, jadi kami merasa bahwa metode yang kami gunakan untuk mengevaluasi, yang harapannya menggunakan wawancara itu lebih ramah daripada menggunakan kuantitatif, ya, Bu, pakai questionnaire, gitu, kan. Karena tidak semua dari teman-teman komunitas itu bisa baca tulis hitung, makanya kita wawancara, begitu. Tapi ternyata masih belum pas, gitu. Nah, apakah ada metode yang lebih ramah dengan tipe komunitas seperti yang kami dampingi selama ini, begitu. Terima kasih, Bu. Itu yang terakhir. Ya, makasih. Oke, kalau tadi ada, kadang-kadang, ya, ini, ya, apa namanya, kita itu mungkin perlu suatu pendekatan, ya, diseminasi tadi, ya. Ini saya kira tidak hanya dalam proyek inovasi, tapi di dalam penelitian pun ini diseminasi itu menjadi bagian yang sangat penting. Jadi kalau tadi hal-hal yang disampaikan itu menurut saya problem akibat diseminasinya mungkin kurang, ini, ya, kurang pas, gitu. Itu yang pertama. Entah itu dari yang kegiatan-kegiatan penelitian sebelumnya mungkin, ya. Nah, bagaimana cara monitoring dan evaluasinya? Apakah kualitatif ini tepat atau kuantitatif lebih pas? Atau sebenarnya kita butuh keduanya? Pertama adalah kita harus mengetahui kalau di monitoring evaluasi itu memang ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Tetapi sebagai sebuah advokasi, ini pengalaman saya lebih dari 10 tahun, ya, sebagai peneliti melakukan advokasi itu, memang data kuantitatif itu untuk advokasi itu kuat, ya. Ini realitanya. Jadi, data kuantitatif itu lebih kuat dari kualitatif. Seringkali, kadang-kadang. Jadi, misalnya tentang kos. Ini kalau, terutama kalau kita ngomongin dengan ini, untuk mobilisasi sumber daya, ini, itu data kuantitatif sangat kita butuhkan. Tetapi, keterbatasan data kuanti itu memang dia tidak, mungkin tidak mengeksplorasi, bukan data yang mendalam, memberikan deskripsi yang mendalam. Maka, saran saya adalah, sebetulnya teman-teman bisa memikirkan keduanya. Jadi, di dalam monitoring dan evaluasi ini, kita bisa memakai indikator-indikator yang menggunakan keduanya. Bisa kuanti, bisa kuali. Bisa keduanya. Nah, kalau di dalam konteks, ini ya, masyarakat jalanan, ya, untuk kuantitatif, ya, kita coba untuk tidak, terlalu banyak membaca. Tetapi, sekarang ini banyak questioner yang menggunakan gambar, Pak Didin. Jadi, ada beberapa artikel, ya, artikel jurnal yang saya baca. Ini sebenarnya targetnya bagi anak-anak, gitu. Misalnya, kita melakukan survei untuk anak yang mungkin tidak terlalu banyak, supaya tidak terlalu banyak baca-bacanya, gitu. Karena kemampuan mereka mungkin belum begitu banyak bisa membaca. Itu banyak menggunakan gambar. Nah, maka saran saya adalah bisa dikumpulkan, misalnya pertanyaan yang sederhana saja, tetapi kita melakukan surveinya, itu tidak dengan ini, survei yang dibaca, tetapi lihat gambar, gitu. Sama seperti kalau pernah ke Indomaret, ya, pasti, ya, teman-teman, ya. Di Indomaret itu ada survei kepuasan pelanggan. Itu cuma gambar. Jadi, si penjualnya mengatakan, Ibu, boleh nggak isi survei kami, gitu. Nah, itu tentang pelayanan kami, misalnya. Itu orang hanya memencet, gitu ya, gambar yang mana untuk mengekspresikan ini. Jadi, mungkin pendekatan-pendekatan seperti itu bisa dicoba, Pak Didin, pada komunitas yang misalnya literasinya masih belum optimal. Begitu ya, dengan menggunakan gambar. Semoga bisa, ini ya, memicu pemikiran selanjutnya. Terima kasih. Baik, Prof. Mungkin ada dari teman-teman inovator yang lain, Bapak-Ibu. Apakah ada pertanyaan terkait materi di malam hari ini? Boleh langsung tulis di chat, atau langsung saja open mic-nya buat ditanya sama Prof. Ari. Kita masih punya banyak waktu, nih. Iya, masih punya 30 menit lagi. Mungkin bisa menanyakan tentang bagaimana mengavulasi program, mengavulasi inovasi, monitoring. Selamat malam, Mbak Nadia. Selamat malam, Prof. Halo. Selamat malam. Iya, salam jumpa, Prof. Malam minggu. Mungkin pertanyaannya, gini, Prof. Jadi, bukan pertanyaannya, tapi mungkin sharing, Prof. Jadi, seperti yang Prof tadi sampaikan saat materi, scaling itu kan bisa ke vertikal. Nah, sebetulnya kalau di inovasi kami, di Skoji itu, kami dari awal launching itu, kami sudah pendekatan dengan dulu ya, Wakil Bupati Sleman, yang periode yang lama. Kemudian beliau juga seorang bidan kebetulan, dan juga sangat dekat dengan inovasi yang sedang kami jalankan, yaitu kesehatan ibu dan anak. Nah, permasalahannya adalah, ketika nanti restrukturisasi, dan akhirnya berganti kepala daerah, otomatis kebijakannya akan, pastinya akan, apa namanya, berbeda begitu. Nah, mungkin ada prioritas tersendiri, ataupun mungkin programnya juga akan berbeda. Dan pada saat itu memang, yang menjadi pendekatan, itu tadi seperti yang Prof tadi sampaikan, pendekatan informal. Jadi, memang benar, pendekatan informal itu, kalau dibilang lebih efektif, kalau dalam konteks inovasi kami, itu memang lebih efektif, dan lebih, dalam tanda putih, lebih cepat begitu ya, Prof. Karena memang ada satu komunikasi informal yang sifatnya itu justru, malah lebih mendekatkan inovasi kami ke stakeholder yang memang pada saat itu memegang kebijakan tertentu, terkait kesehatan ibu dan anak. Nah, pertanyaannya, Prof, kalau misalnya nih, kita akan scaling up secara vertikal, kemudian dengan permasalahan yang tadi stakeholder-nya berubah, maksudnya berganti begitu, itu apakah nantinya inovasi kami ini harus di-follow up lagi, dalam artian harus kita audiensi lagi, seperti itu, atau bagaimana, Prof, untuk sustainability, jadi untuk keperlanjutan program. Gitu, Prof. Good point. Good point. Oke, saya coba untuk memicu diskusi lagi dengan framework tadi. Jadi memang seringkali kita memakai teori itu mencoba untuk merefleksikan, memecahkan satu pertanyaan. Kalau lihat teorinya ini, berarti ada hal yang berubah, yaitu environment. kemungkinan environment-nya berubah. Maka dari situ, kalau lihat gambar ini, kalau environment-nya ada perubahan, maka di dalam strategi scaling up-nya juga akan ada perubahan. Ini, warna ini. Kalau ada perubahan di sini, maka di sini juga akan berubah. Nah, ini bagus sekali. Kita tahu gitu, kemungkinan ada perubahan environment-nya dari mana. Evaluasi, tentu saja. Jadi di sini. Jadi, dari evaluasi itu kita bisa sebetulnya mengidentifikasi, setelah ini berjalan berapa lama, ada tantangan apa ya. Sehingga kalau di sini berubah, maka kita pun juga berpikir, ini ada di sini yang harus berubah juga. Terutama mungkin di kotak satu, dan kotak dua bisa saja. Kotak dissemination and advocacy, dan kotak organizational process. Nah, analisis atau evaluasi tentang environment ini menjadi penting sekali. Kita bisa berarti aktor policy-nya mungkin berubah. Konten policy-nya juga bisa berubah. Nah, maka kita bisa merubah ini, atau bahkan inovasi. Tadi saya mengatakan inovasi itu bisa saja mengalami adaptasi. Disesuaikan kembali. Kalau memang konten policy-nya ada perubahan, mungkin inovasinya juga perlu disesuaikan lagi dengan perubahan itu. Kalau aktornya itu ada yang berubah, berarti butuh ini cara diseminasi dan advokasi yang baru. Bagaimana bisa sustain? Berarti termasuk di sini, diseminasi dan advokasinya yang kita pikirkan. Setelahnya, kita bisa nyantol di mana ya? Yang mungkin lebih kuat. Aktor siapapun berganti, kita masih ada di situ inovasi kita. Itu ya, Bu Rizka. Jadi, kalau kita pakai framework ini, kalau ada perubahan di sini, berarti kita melakukan perubahan yang di strategi scaling up-nya. Sebagai inovator, ini mesti bisa berpikir sampai di situ. Nah, di situlah pentingnya evaluasi tadi. Jadi, bagus sekali kalau bisa seorang inovator itu, atau tim inovator itu, tidak hanya mengurusi implementasi saat ini, tapi bisa memikirkan, ini besok beberapa periode lagi, inovasi ini gimana ya? Itu kan sebetulnya masuk di dalam di sini. Kita supaya bisa mencapai indikator impact-nya ini, apa ya yang harus kita, jadi beyond outcome gitu ya. Beyond outcome. Kalau sudah inovasinya berjalan, kita harus bisa mikir sampai ke sini. Impact-nya di mana ya kita bisa capai. Dengan perubahan yang ada. Itu ya, Buriska. Semoga bisa memicu pemikiran lebih lanjut. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Prof. Berarti hal yang kita harus perhatikan juga dalam scaling up itu, kita pastikan inovasi kita itu berkelanjutan apa tidak, Prof. Iya, betul. Iya. Prof, ini ada dari Mbak Yustina Wardani. Udah, hands up. Mungkin Mbak Yustina, mungkin ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung di di unmute aja, Ibu. Maaf, Yif, Prof, Ari. Kami ini dari, memang mungkin dari lingkungan yang tidak begitu tinggi dalam ilmu-ilmu seperti ini, Yif, Prof, Yif. Kami kader. Kemudian, kami menjalankan semua kegiatan ini, kita jalankan. Jadinya, ini ada ilmu yang baru bagi kami, dan ilmu baru, betul-betul baru dari kami. kami untuk, ini untuk perkembangan ini, atau yang dimaksud dengan skala tadi, kita mungkin, maksudnya nanti, hanya menambahkan, hanya menambahkan apa namanya, binaan kita. jadinya, untuk penulisan-penulisan nanti, mungkin ini lebih, kita belum begitu mengerti, tentang penulisan-penulisan ini, mungkin ini nanti, kita perlu bimbingan, bimbingan khusus. Ini yang kami sampaikan saja, dan kami mohon maaf. Sebetulnya ini, hal yang, apa ya, justru mentoring ini, sebagai sebuah awal sih, Bu Justina ya. Mungkin, boleh nggak, saya coba tuntun nih, saat ini nih. Saya coba tuntun ya, saat ini ya. Dengan pertanyaan, Bu Justina menjawab ya. Yang pertama pertanyaan saya, adalah, apa inovasi sosial yang Ibu lakukan? Silahkan. Inovasi dari Luar Jawa sendiri, ini adalah pendampingan. Pendampingan dari para UDP, di lingkungan satu kalurahan. Yang belum semua ikut. Pendampingan, oke ya. Pendampingan. Kalau didetailkan lagi, pendampingan itu, apa saja sih, Bu, langkahnya yang disusun oleh Ibu dan tim? Oh gitu. Pendampingan dari kami, ini adalah yang pertama, kunjungan dari keluarga. Kita pendekatannya melalui, kunjungan dari keluarga, dengan, kita meminta izin kepada, struktur di atasnya, yaitu dari kepala desa, atau lurah sekarang. kemudian kita meminta izin kepada Dukuh. Diizinkan oleh Dukuh, dan kita masuk ke keluarga, dari keluarga yang punya UDP, atau dikizinkan. Siapa yang melakukan pendampingan, Bu? Kita kader kesehatan jiwa, ada enam orang. Dujuan, satu laki-laki, enam perempuan. Oke. Sebelum para kader itu, melakukan pendampingan, apa yang Ibu lakukan? Apa langsung kadernya disuruh, sana, kok ini, gitu. Tapi, enggak gitu kan. Ada yang dilakukan dulu kan, oleh Ibu dan tim? Ya. Kita pertama kali adalah pendataan, Ibu. Pendataan. Kita pendataan dulu, kemudian dari pendataan itu, kita pemetaan. Pemetaan. Pemetaan yang mungkin bisa kita masuk. Lalu, setelah pemetaan? Pemetaan, kemudian dari pemetaan tersebut, kita konsultasikan kepada puskesmas, kita laporkan puskesmas juga. Di sana, kita tahu banget, yang bisa kita dekati itu adalah, yang sekiranya masih bisa untuk komunikasi. Oke. Terus, setelah itu, kadernya tadi dari mana? Kader kesuanya dari mana? Kadernya dari desa setempat, kemudian yang sudah dilatih untuk, yang di tahun 2012 itu dilatih oleh puskesmas. Oke. Kemudian, ada pelatihan-pelati khusus sebelumnya ini, dari Rumah Sakit Grasia, yang dilaksanakan oleh Yakung. Oke. Oke. Berarti, inovasi Ibu tadi, intervensi, kan namanya inovasi adalah paket intervensi. Betul? Paket intervensi yang dilakukan Ibu adalah, satu, ada pendataan, dua, ada pemetaan, tiga, ada konsultasi dengan puskesmas, kemudian empat, ada rekrutmen kader kesua dengan kriteria tertentu, kemudian ada pelatihan oleh Rumah Sakit Grasia. kemudian ada kunjungan pada keluarga dengan ini. Jadi, kalau menyebut inovasinya apa, kan nanti di case tadi harus menceritakan itu kan, inovasinya apa. Nah, berarti Ibu dan tim nanti bisa menulis, inovasi saya itu ada satu, pendataan, pemetaan, konsultasi, rekrutmen kader, kemudian pelatihan. serta kunjungan ke rumah. Itu ya. Jadi, itu. Kemudian, ini ya, saya tayangkan ini ya. Nanti sampai kita, sampai kita prosesnya itu, sampai kita sudah sedikit bisa mengentaskan, atau memberikan kesejahteraan, bukan memberikan ya, jadinya bersama-sama. Bersama-sama mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya, dengan keterampilan yang kita ajarkan. Berarti kan, yang mengajarkan keterampilan, kader keswa, atau yang lain lagi. Kader keswanya. Kemudian ada yang juga dikirim, dikirim untuk memang dilatih seperti rumah. Oke. Berarti ada paketnya tadi, kunjungan ke rumahnya, kemudian, apa yang dilakukan waktu kunjungan rumah, Ibu? Kalau kunjungan ke rumah, yang lebih efektif, kita penanyakan obat rutin, peminum obat rutin. Kemudian, komunikasi dengan petangga, komunikasi dengan keluarga bagaimana, kemudian sosialisasinya itu. Jadi kan di dalam panduan workshop, dan mentoring si Hai ini, kan nanti ibu dan tim harus bisa menyebutkan, inovasi sosialnya apa. Tadi diceritakan komponennya tadi, yang namanya intervensi, Ibu. Kemudian, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, yang tadi juga dijelaskan, siapa yang menyelenggarakan keseluruhannya, itu ada berapa orang timnya, terus pembiayaannya seperti apa, itu yang disebut dengan model bisnis. Itu harus diceritakan. Kemudian, ini, environment atau lingkungan. Jadi, di dalam cerita yang dituliskan, di dalam workshop ini, Ibu Bapak semuanya nanti kan menulis, menulis cerita, cerita tentang inovasi sosialnya. Itu harus diceritakan. Apa sih yang mendasari ada lingkungan itu? Ada inovasi itu, maksud saya. Jadi, bisa cerita, oh yang di wilayah ini, itu ada banyak penderita dengan gangguan jiwa, orang dengan gangguan jiwa. Kemudian, di situ, orang dengan gangguan jiwa itu, biasanya sulit, mendapatkan pekerjaan, sehingga kemudian didampingi, dan sebagainya. Itu adalah cerita tentang lingkungan. Lalu, sekarang pertanyaannya, kan pengguna, Ibu melakukan inovasi sosial, pengguna dari inovasi sosialnya itu siapa? Pemerintah Kelurahan. Ya, Pemerintah Kelurahan. Jadi, itu juga diceritakan. Penggunanya adalah Pemerintah Kelurahan. Yang melaksanakan siapa? Tadi ada kader kesua, ada juga yang lain. Itu harus diceritakan. Nah, sekarang masuk ke sini, Ibu. Di bawah. Nanti ceritanya itu harus ada tentang strateginya. Kalau sekarang ada di berapa kelurahan, Ibu? Itu dijalankan. Sekarang dijalankan di berapa kelurahan? Satu kelurahan. Satu ya? Baru satu ya? Ya, dari 56. Itu dulu dari beberapa pedukuan, sekarang sudah menjangkau menjadi 10 pedukuan. Oke. Jadi, berapa dukuh? Jadi, berapa sekarang? 16. Oke. Oke. Berarti sebetulnya Ibu, ini peningkatan skala. Peningkatan skala itu? Inovasinya itu diperbesar. Kalau bahasa sederhananya, diperbesar. Ibu melaksanakan yang namanya peningkatan skala yang horizontal. Mendatar. Semula dari sekian dukuh, jadi sekian dukuh. Atau istilahnya mereplikasi. Replikasi itu jadi banyak. Jadi banyak. Nah, ini harus diceritakan. Jadi, mulainya dari seberapa dukuh, jadi lebih banyak. Nah, itu waktu memperbanyak itu, apa saja sih yang dilakukan? Ada empat hal ini, misalnya. Untuk menjangkau dukuh yang lain itu, diseminasi. Diseminasi itu menyampaikan tentang inovasi itu. Caranya waktu itu gimana? Ibu. Cara-cara kami untuk menyampaikan, karena kita mempunyai kegiatan juga di desa. Jadinya rutinnya dua kali satu bulan. Kita menyampaikannya kepada kader-kader yang ada di posyandu juga. Jadinya kita masuk di posyandu, kemudian kita menyampaikan kepada mereka bahwa inilah desa yang mempunyai luar jiwa. Jadinya dengan kegiatan-kegiatan seregut bisa menginformasikan kepada yang mempunyai ODDB atau DGJ. Kemudian dari laporan itu kita menjalankan kunjungan rumah. Oke. Nah, jadi ini tadi kan cara diseminasinya adalah menyampaikan ke kader posyandu yang lain. Ada yang lain enggak? Kan tadi ada misalnya pendekatan ke Pak Dukuh gitu. Dilaporkan enggak? Lewati Pak Dukuh, kita selalu koordinasi dengan Pak Dukuh setempat di mana Pak Dukuh itu ada. Berarti di sini Ibu menjelaskan. Jadi langkahnya waktu itu bisa memperluas atau membuat inovasinya lebih besar. Itu langkahnya, itu koordinasi dengan Pak Dukuh. Ini bisa didetailkan langkahnya. Itu melalui forum apa. Sampai di situ kan tadi ada pendekatan yang sifatnya formal atau informal. Itu diceritakan, Bu. Banyak yang informal, Bu. Itu diceritakan. Jadi melalui forum apa. Ini tujuannya supaya nanti orang kalau membaca ceritanya Ibu itu jadi tahu. Kalau mau membuat yang serupa itu tahu ini proses-prosesnya seperti apa. Lalu bagaimana proses organisasi? Proses organisasi itu yang dimaksud ini di sini, Bu. Jadi misalnya targetnya itu ada targetnya enggak sih? Misalnya sekian Dukuh, jadi sekian Dukuh dalam waktu satu tahun misalnya. Ini diceritakan. Satu tahun targetnya berapa Dukuh. Implementasinya atau pelaksanaannya bertahap atau langsung? Misalnya kita target tambahan lima Dukuh. Itu langsung atau bertahap? Kalau bertahap itu dalam satu Dukuh itu kira-kira berapa lama prosesnya? Tidak bisa kita, karena ada kondisi masing-masing dari pasien itu beda-beda. Jadinya ada juga yang kita itu merekrut sekalian dua bisa. Tapi kadang-kadang satu saja sulit. Yang direkrut? Oh, DDJ-nya. Sama keluarganya, iya. Oh, berarti sebetulnya memperluas kedukuh lain itu tergantung pendekatan pada keluarga ODKJ-nya? Iya, keluarga ODKJ-nya. Ini proses itu harus dijelaskan, Bu. Jadi tadi setelah kan kunjungan rumah itu pendekatan, kalau berhasil seperti apa, kalau tidak seperti apa, termasuk itu proses organisasi sifatnya. Apa ada hal-hal pendekatan khusus yang harus dilakukan pada mereka yang enggak mau tadi, misalnya? Itu juga bisa dijelaskan. Itu yang namanya proses organisasi. Proses untuk mengelola inovasinya. Kalau dalam proses pendekatan ini, kader mungkin kalau memang belum bisa masuk di sana, kita minta tolong kepada puskesmas psikolognya. Jadinya kita mengajak kepada psikolog untuk kunjungan rumah dengan pendekatan keluarga juga nanti bertemu dengan ODDP langsung. Ya, itu harus ditulis. Di dalam cerita di workshop Sihai ini harus ditulis. Jadi justru cerita-cerita dari Bapak-Ibu yang seperti ini harus ditulis dengan ini kerangkanya. Kerangka tulisannya itu dalamnya ada cerita apa saja itu bisa dituntun dengan ini, dengan kerangka ini. Terus pembiayaannya dari mana? Misalnya itu juga diceritakan. Pembiayaan dulu di tahun 2017, pembahas desa belum ada pembiayaan. Kemudian adanya kita kepada Yakum, kita ada tawaran untuk pendampingan pertama itu. Kita ada pertemuan untuk semua kegiatan di tanggung Yakum dulu. Kemudian setelah itu kita baru bisa matur kepada kelurahan untuk menganggarkan tahun berikutnya. Ya, berarti di dalam mobilisasi sumber daya atau pembiayaan, inovasi sosial ini bergerak pada organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Yang non-pemerintahnya ke Yakum, ceritakan Bu. Yang pemerintah ke kelurahan untuk penganggaran berikutnya misalnya. Kemudian supaya Yakum mau mendanai atau Pak Lurah mau mendanai, bagaimana caranya? Kami sendiri mengajukan proposal. Jadinya kalau kita mau kegiatan, kita rencanakan dulu kegiatan apa yang akan kita lakukan di bulan itu. Kita menanyakan kepada kelompok ini karena pertemuan untuk bulan depan sudah pertemuan sekarang, kita sudah tanyakan. Besok kita ingin pertemuan seperti apa? Kalau ini mengbuat apa, atau kita permainan, atau seperti apa, kemudian baru kita pembiayaannya menganggarkan, minta. Oke, ya itu juga harus ditulis bahwa ada proses proposal ke Yakum, ke kelurahan, dan misalnya kalau untuk kelurahan itu, bahwa itu untuk penganggaran tahun berikutnya, itu juga penting untuk disampaikan dalam tulisan, nanti tulisan tentang inovasi sosial, Ibu. Kemudian yang terakhir ini, di strategi itu monitoring dan evaluasi. Jadi apa data yang diambil oleh Ibu dan tim untuk memastikan bahwa inovasi sosial itu sudah mencapai tujuannya? Kalau tujuan akhir, belum semuanya, Prof. Sebenarnya kita sudah sampai pembiayaan ini sudah sedikit ada mandiri. Karena kita mempunyai pertanian juga, dari penjualan karya-karya, ini kita sudah ada memasukkan untuk mereka kita berikan upah. Jadinya pembiayaan tidak semuanya dari kita meminta, tapi dari hasil karya-hasil karya ini mereka sudah bisa menikmati sendiri. Berapa jumlah income dari hasil karya itu? Berapa yang dikeluarkan untuk upah? Berapa yang dikeluarkan untuk proyek penyelenggaraan inovasinya sendiri? Jadi itu hal-hal yang berarti di dalam monitoringnya Ibu mengukur biaya sebenarnya. Biaya inovasinya, lalu dari situ berapa yang kemudian untuk income, income-nya ada berapa, dan distribusinya seperti apa. Selain biaya, ada enggak ukuran yang lain Ibu? Dari proyek itu supaya Ibu itu tahu bahwa inovasi itu sudah mencapai tujuannya. Kita sudah seperti lulus gitu, Prof. Lulus. Dari 15 ini yang kekambuhannya jarang sekali. Kemudian dia sudah bisa berkarya, beraktifitas dengan masyarakat. Kemudian dia juga bisa menghitung ekonomi. Jadinya seperti kalau ayam, dia itu nanti bertelur, nanti untuk dijual itu sudah empat orang. Ya, ini data-data ini penting. Berarti Ibu mengukur berapa jumlah misalnya ya, dari ODGJ di wilayah tersebut. Itu Ibu punya datanya. Berapa ODGJ yang bisa dilakukan ini, pendampingan. Karena tadi tidak semua. Lalu berapa ODGJ yang mengikuti pendampingan dan mengalami penurunan kekambuhan. Berarti itu adalah yang disebut dengan indikator, Ibu. Jadi Ibu harus punya ukurannya itu untuk menunjukkan ini inovasinya sudah mencapai tujuannya. Termasuk tadi ada indikator yang sifatnya ekonomi. Jadi berapa dari ODGJ yang kemudian sudah bisa melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri misalnya. Itu contohnya. Jadi sebetulnya dengan kita menstrukturkan dari teori ini, kita ceritanya jadi lebih lengkap dan terstruktur begitu, Bu. Jadi untuk memastikan ceritanya ada di situ. Semoga membantu ya, Bu. Amin. Kami mohon maaf ya, Prof. Jadi kita merepotkan. Bukan nombor, Nji. Ini monitoring itu memang harus begini. Teman-teman yang memang sudah bagus. Kami mohon maaf dari jalur sudah membuat lama-lama untuk matur pada Prof. Terima kasih. Prof. Ari mungkin saya boleh menambahkan sedikit. Boleh, boleh. Jadi kami paham bahwa setidak semuanya memiliki background yang memiliki kayak ada latar bagian yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar memang 100% grassroots, di mana mungkin kurang familiar dengan teori yang sudah diterpaparkan oleh Prof. Ari dan lain-lain. Dan itu nanti tidak hanya dari mentor, tapi dari tim si Hai sendiri akan mencoba membantu, mendampingi juga. Jadi seperti Kak Di, didampingi seperti itu, kita bisa buat satu sesi Zoom. Terus kemudian nanti kita bisa diskusikan pertanyaannya tadi juga disebutkan Prof. Ari. Jadi kita juga akan melakukan itu nanti ke depannya. Jadi pas saya ada tidak perlu khawatir, kami akan mencoba membantu, dan tentu bantuan yang kami akan berikan nanti tergantung dengan kemampuan dari setiap tim. Kurang lebih ke itu Prof. Ya oke, terima kasih. Jadi itu ya Bu Yusina, tidak perlu minta maaf ya, justru akan didampingi oleh teman-teman. Jadi sesi ini adalah sesi untuk icip-icip gitu ya, icip-icip sebelum nanti didampingi oleh teman-teman dari si Hai. Terima kasih sekali. Ya baik, Prof ini ada satu pertanyaan mungkin terakhir sebelum kita tutup sesi workshopnya dari Puskesma Sawit. Dalam melakukan evaluasi sebuah inovasi, apakah ada batasan periode Prof dalam waktu evaluasinya mungkin minimal tiap tiga bulan atau satu tahun, atau kembali lagi ke pembuat inovasi yang menentukan waktu evaluasinya? Ya oke, pertanyaannya bagus sekali, terima kasih. Jadi ada istilah monitoring, ada istilah evaluasi. Ada bedanya nih monitoring dan evaluasi. Kalau monitoring itu berarti sesuatu yang diukur secara rutin. Misalnya, misalnya tadi boleh ya, saya minta izin ya Bu Yusina pakai inovasinya untuk contoh. Bu Yusina dan tim tadi inovasinya adalah pendampingan ODGJ. Misalnya, Bu Yusina dan tim membuat target, karena kita kalau dalam melakukan proyek itu selalu harus ada target ya, indikator tadi ada targetnya. Misalnya, dalam satu tahun itu kurang lebih targetnya itu sekitar minimal 50% dari ODGJ yang ada di wilayah itu didampingi. Maka kita kemudian bisa melakukan monitoring. Kalau target setahunya 50%, maka misalnya kita bisa tentukan sendiri. Saya mau tiap tiga bulan saya monitor. Tiga bulan pertama target saya misalnya 10%. Lalu tiga bulan yang kedua itu udah naik. Jadi 30%. Kemudian, tiga bulan kemudian 40% dan berikutnya 50%. Nah, itu adalah monitoring. Jadi sesuatu yang rutin untuk dikumpulkan. Nah, kalau evaluasi adalah sesuatu yang nggak rutin. Dia sifatnya lanjutan dari monitoring untuk menjelaskan, eh kok ini target saya nggak kecapek, kenapa ya? Itu evaluasi. Misalnya, kok ini susah ya? Yang target 30% itu kok susah ya? Kenapa ya? Kok nggak tercapek? Maka kita bisa, memang kalau kita segera membutuhkan, kita bisa lakukan evaluasi. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah bisa periode waktunya ditentukan sendiri oleh peneliti? Jawabannya iya, bisa ditentukan sendiri. Tetapi yang monitoring tadi adalah targetnya biasanya memang dilakukan secara rutin. Pengambilan datanya yang bisa menunjukkan target kita sampai di mana, itu dilakukan secara rutin. Kalau kita mampu tiga bulannya, ya tiga bulannya. Lebih sering, ya lebih baik. Tetapi jangan sampai justru membebani proyeknya, monitoringnya. Lalu kalau evaluasinya itu tergantung kebutuhan. Bisa kapan saja ditentukan sendiri oleh inovatornya. Saya berharap ini jelas ya, bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Mungkin dari Puskesma Sawit juga semoga jawaban dari Prof Ari bisa membantu dan menjawab pertanyaannya. Ya Prof, ini udah jam sembilan, malah lewat satu menit juga. Pembahasannya juga seru dan penting juga ya Prof, bagi Bapak-Ibu Inovator. Oke, Bapak-Ibu Inovator mungkin ada beberapa informasi yang ingin saya ulangin kepada Bapak-Ibu. Terkait workshop besok dengan Parival, kita akan undurkan sampai hari Senin karena ada beberapa halangan dari Parival. Oleh karena itu nanti untuk jam workshopnya, kami akan kabarkan lewat WhatsApp group untuk hari Senin bersama dengan Parival. Dan untuk sepengetahuan Bapak-Ibu Inovator, nanti sesi workshop ini itu kami upload recordnya itu di YouTube. Jadi, semisalkan Bapak-Ibu ingin belajarin ulang lagi dari sesi Prof Yodi tadi pagi, Bapak-Ibu bisa nonton syaran ulang itu di YouTube. Mungkin itu saja informasi terkait workshop kita. Terima kasih banyak Prof Ari untuk kesediaan waktu dan ilmunya Prof untuk kami dalam sesi workshop kami, sesi workshop yang kedua ini Prof. Semoga bisa membantu Bapak-Ibu Inovator. Dan terima kasih juga untuk Bapak-Ibu Inovator yang telah meluangkan waktu, sudah belajar bersama dengan Prof Ari. Dan kita akan berjumpa lagi di sesi workshop yang ketiga. Itu saja dari saya. Kami mencapai terima kasih dan selamat istirahat semua. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bapak-Ibu. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. On izin left. Terima kasih. Terima kasih.